Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini kita akan membuat tutorial cara buat netpot generasi baru dari palaron pertama kita siapkan pipa palaron sesuai kebutuhan kita lalu kekeji besi untuk memotong dan juga corong langkah pertama kita kekeji palaron seukur seukuran yang kita inginkan kali ini saya menggunakan ukuran 3 cm jika kalian butuh yang 5 cm akan potong ukuran 5 cm ini pokoknya sesuai ukuran kalian tetap disesuaikan dengan keinginan kita panjang maupun lebarnya nah nah seperti ini gara-gara diusahakan potongannya itu yang rapi biar bagus kemudian disiapkan supil kayu lalu kita akan menuju ke kompor ya pertama kita akan menaruh kameranya dulu lalu kita nyalakan kompornya setelah itu kita panaskan pipanya ujung pipanya kita panaskan seperti itu kita panaskan sampai terasa lembek kalau kepanasan bisa menggunakan tang untuk menjemput setelah itu terasa lembek sudah lembek merata kita tekan di atas corong yang tadi kita tekan sampai itu melebar nah seperti itu sampai dingin nah kalau sudah jadi seperti ini kemudian kita matikan dulu kita gini kan sampai dingin kemudian kita panaskan lagi di bagian bawah kemudian kita panaskan lagi di bagian bawah kemudian dari krokol atau bisa spon kita nyalakan lalu dipanaskan lagi hingga lembek kalau sudah terasa lembek kita matikan kalau kita tekan menggunakan sepila kayu tadi kita tekan seperti itu nah kita akan menekan sampai dia itu berbentuk nah sampai dingin kita tekan terus nah sesudah berbentuk seperti itu kita bisa lepas nah itu sudah dingin ini sudah jadi tinggal kita coba coba ke media tanam seperti ini dia bentuknya cukup mudah kalau kita akan mencoba di media tanam toples kita masukkan nah seperti itu setelah jadi seperti ini langkah selanjutnya adalah kita akan mengebar bagian samping-sampingnya ini untuk pertumbuhan angkat pertama kita siapkan matabar yang sesuai agak besar lalu kita nyalakan lalu kita nyalakan lalu kita nyalakan hati-hati ketika mengebar gunakan kayu agar tidak gunakan kayu agar tidak gunakan kayu agar tidak gunakan kayu seperti itu gunakan kayu seperti itu kita tabur seperlunya jika sudah selesai akan seperti ini ini untuk biar akar bisa keluar nah kita akan mencoba di menggunakan ini sawi di media spawn ini saya menggunakan spawn kita tancapkan disitu nah seperti itu kita kata seperti ini sesudah itu kita masukkan ke toples nah sudah jadi netport kita sudah bisa digunakan cukup mudah dan simple bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita terimakasih jangan lupa klik like dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati